Oke guys, balik lagi di Del Didel Team Channel, bersama gue Leni dan rekan gue Tanya Leni Orange, ya Nah udah lama juga nih, kita gak nemenin kalian untuk nge-vlog lagi kulinar Nah, ada yang baru nih di sini, di mana? Kalau bukan di Blue Pea Blue Pea, Blue Pea Tepatnya di mana? Kalau ini kita pernah review antik unik Nah, ternyata di dalam antik unik ini, ada kafe lagi, namanya Blue Pea Jadi dia konsepnya? Coffee Shop Coffee Shop, tapi little-little, apa ya? Little-little, kayak Longs kayak gitu-gitu deh Harus dilihat, karena ada live musiknya juga, ada macem-macem deh, pokoknya seru Pokoknya kalian kalau penasaran, mendingan aku datangin aja kepoin Blue Pea di Jalan Guanda lah pokoknya ya Di Kecamatan Bekasi Timur lah pokoknya ya Iya That's right Kalian penasaran, jangan ngemaunya tetap di Jalan Gua Team Channel Hmmmm Sampai jumpa 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 эni Selamat datang! Oke, guys, balik lagi di The Lutine Channel Di sini kita ditemani oleh salah satu barista, guys Namanya adalah Katipis Katipis! Oke, di sini kita mau nanya-nanya tentang Blupi ya? Blupi! Oke, konsepnya seperti apa? Konsepnya sih lebih mau menarik market, anak-anak dibayar Iya, anak-anak dibayar Maksudnya seperti baristanya, games milenial Oh, asap! 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 Jadi konsepnya milenial habis, terus apa lagi nih? Enggak, yang gue pengen tahu kan, katipis kan barista yang minuman paling favorit yang dipesan itu apa? Yes, minuman favorit kalau misalkan ada kopinya itu kita punya Blupi Latte Apa? Blupi Latte Blupi Latte itu kita pakai kembang kelem sih Kembang kelem? Itu ciri khas, ciri khasnya Iya, ciri khas Blupi-nya kita sendiri itu dikembang terlunya Gua sendiri cobain Blupi Latte sama Ice Blupi Itu yang paling recommend Rekomen Harganya berapa tuh? Sekisar angka Sekisar angka Sekisar angka Sekisar angka Jadi kalau buat temen-temen, anak-anak milenial, kalau kesini sama JBL-nya kira-kira bawa berapa? Maksudnya aman? Ya tergantung sih Ya aman-aman, mau penyam, mau awus, mau non-pro, nah itu cukup lah Pokoknya Cepet-cepet Cepet cukup, nah kembalian Pokoknya solusi buat anak milenial yang artis ya Gimana sih? Gimana sih? Nampak tipis? Iya Gimana banget gak? Gimana sih? Gimana sih kan ada di Sermaran, tapi Gimana sih? Iya Kalau snack atau makanan ya Makanan beratnya kalau snacknya sih yang paling... Nampak buda snacknya apa sih? Snack itu kita punya franchise Terus as snack goreng juga kita ada Es spring goreng, kan? Nasi goreng hitam Nasi goreng hitam Nasi goreng hitam last bowl itu kita pake nasi biru birukan dari mana? dari kembang kembang itu telang forever ini berapa bisa? misaran 20 ribuan 20 ribuan? ya ampun ini buat millennial yang yang susah gila solusi tepat banget sih janjarnya 20 ribu ya kan sehari? mungkin aja cepat, cepat, cepat dateng sini oke guys masih bareng sama gue Leni dan rekan gue Orange nah kali ini kita ditemani oleh owner-nya langsung dari Blupi yakni Bunda Tiwi Bunda Tiwi nah kita langsung aja nih bun kita mau tanya tentang Blupi ini konsernya seperti apa sih? kemudian berdirinya tuh sejak apa sih? iya, makasih ya Mbak Leni ya Blupi itu sebetulnya Blupi Cafe ini kalau bisa adalah awal dulu dulu tahun yang lalu tapi waktu itu kita masih pakai nama Artik Unik Cafe karena memang dari pertama kita artik unik ya siapa saya mau coba di Bekasi dengan artik unik tapi setelah 2 tahun berjalan saya melihat perkembangan pasar yang ada di Bekasi ini kebanyakan kaum-kaum milenial dimana konsep dari kapri artik unik gak masuk ke kaum milenial jadi akhirnya pada bulan Februari tahun 2020 ini saya menambah merubah sedikit konsep dari artik unik saya tambah dengan kedai kopi karena memang trend kopi ini saya lakukan lagi meningkat jadi akhirnya saya buat brand turunan dari artik unik muncullah yang namanya Blupi Cafe Blupi Cafe by Artik Unik kenapa saya pakai nama Blupi karena memang dari awal konsep saya ikon saya adalah Blupi kembang tahun ya oh Blupi itu namanya dari kembang tahun ya jadi nama Inggrisnya Butterfly Tea atau Blupi kembang pelang berarti konsepnya lebih ke coffee shop dan milenial ya Bun ya yes dan disini produknya itu kita menggunakan olahan dari kembang pelang jadi ada si petak produk kita Blupi Latih itu latih yang menggunakan kembang pelang tetap tidak menghilangkan dari urusan kembang iya karena namanya kan sudah Blupi jadi kan masih orang bertanya tapi memang banyak yang bertanya Blupi apa sih Blupi Bun, kalau untuk bukanya itu dari jam berapa sampai jam berapa? iya, kalau untuk yang kedai tadi saya bilang kita buka jam 11 sampai jam 2 itu untuk hari biasa hari biasa, Senin sampai Jumat nah kalau untuk cafe nya itu buka jam 4 sampai jam 12 tapi kita untuk sekarang ini kita dalam satu minggu itu ada ribut satu hari kita ribut di hari Selasa ya buat teman-teman untuk mereka buat istirahat kalau untuk weekend untuk weekend sama ya cuma hari minggu itu ditambah kita ada Blupi nah untuk Sabtu kita gak ada kedai karena kan kalau Sabtu berada kalian awan ya jadi Sabtu Blupi doang? iya, Blupi cantik gua lihat dari ada spot di belakang yang lu bawa teman-teman lu banyak bisa main Uno mungkin, kartu Uno apa segala macem kalau di depan agak-gak dikit tempatnya tuh buat cewek cowok main iya romantis lah ya romantis, lu makan gratis asal jangan doantis lah ya iya, jadi tematik banget jadi lu bisa nyesuaiin sama apa yang lu datang ke diri itu, lu mau ngapain lu sama cewek lu atau lu sama teman-teman lu mau gila-gilaan semuanya bisa disini dan semuanya tematik iya iya betul banget loh satu lagi, spot fotonya banyak banget instagramnya gua tau oke, tetap di daily the team channel hmm, sedang selamat menikmati sekarang saatnya yang enak-enak ah wow ada apa aja nih yang harus kita santai kita tunjukin dulu, A pertama ada bakso cuwanki iya, ini ada rice bowl ayam suwir hmm, kayak gimana nih rasanya yang kita kayaknya harus nge-review oke, gue dulu buat telur dadarnya biasa nasi biru dengan ayam-ayam suwirnya ya ayam suwirnya nasinya nasi kembang telang tadi ya iya, kembang telang atau blue pink blue pink apa ya bukan sih lo, bukan sih lo ayam suwirnya 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 manis, asin ayam suwirnya ayam suwirnya kalau gue bilang kayak lo berasa di rumah aja pedes? hmm ada rasa pedesnya? pedes banget pedes, jadi ada kayak sambalnya gitu di antara ayamnya hmm nah, kalau ini gue ada bakso cuwanki nih gengs ini nggak tau sih ini bakso nya seperti apa tapi kayaknya sih mengemaskan dan enak banget ya gue nginyakkan gembul-gembul gitu nah kayak gue suka ya gue kah hahaha oh iya, ini ada sambalnya juga nih gengs kalau buat lo yang suka pedes tinggal ditambahin aja kita campurin dulu nih kita tumpahkan tumpah-tumpahnya hmm oke, kita aduk-aduk gengs kuahnya sampai merah dan kita icip nih rasanya kayak gimana kita beda dulu nih dari yang besar lo nggak tau sih ini isinya apa tapi kayaknya sih mau goda banget lidah gue sampe bergoyang-goyang walaupun belum masuk bahasanya ya enak apanya nih goyang hahaha nih guys, nih basso cuwanki sorry gue nggak ngomong-ngomong soalnya makanannya enak banget hahaha lo nggak nanya ah, gimana nih rasanya yang gue makan tapi belum dimakan hahaha 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 aduh gila sih rasanya tuh pas banget enak terus basanya tuh bikin kayak mercer meledak-meledak gitu loh karena udah belum campurin pedesnya pedes, dilemnya gila enak sih gurih juga gue rekam banget nih baso cuang-cuang disini kayaknya beda dan nggak enak gengs buat lo yang nggak demen makan sedikit gocak banget sih ngenyangin banget ngenyangin banget buat lo yang nggak suka nyemil-nyamil rekam banget ini tadi siapa? iya, langsung makan berat nasi, eh rice bowl ayam suwit hai gengs nah, kali ini gue bakal nyobain blue pea latte kayaknya nih kopi-kopi gitu jadi sebelum kita minum kita aduk dulu dengan khas kembang talangnya ya tuh, yang ini juga enak banget nih kayaknya seger-seger gitu baru selengnya jadi warnanya tuh biru tapi ada kopi-kopinya wow sampe diapil lagi ini seger banget 2 HP gila sih iya rasanya seger banget ya gay boy cewek seger banget matang gil udah kayak mejaer ya nih gengs nih, lo harus rekomin apakah lo harus rekomin ini kopinya nih asik banget seger dan kalau millennial abis kalau lo gimana tengkasihnya gimana itu? asem-asem seger gitu loh non-kosia gitu ya kalau gitu semuanya mah segernya seger lah ya harga terjangkau dan ada di mana tuh? ada di blue fee blue fee di Jalan Agus Salim tempatnya di Bekasi Timur depan SMP 18 Kota Bekasi lah jalan raya jualnya lah sebenernya kalau udah ketemu SMP emang virtensi di minumannya ga gue seger-seger harga terjangkau makanya ini camilannya nih enak banget kalian apaan kalian? kayak pastel gitu isinya apa tuh? kayaknya cucos deh ada daging-daging lah pastinya jadi restoran yang enak gitu itu beda mbak coba deh apa namanya anget-anget hmmmm pokoknya isinya daging gurih sih mbak di gurih nyoy hmmmm hmmmm eh sisai kue hmmmm enak banget makasih bos hmmm sedap ini kayak menu yang terakhir nih penutupan kita kita harus rebutan kayaknya deh tapi kayaknya tapi kayaknya buat dulu deh ah ini katanya sih kue sus blue pink iya sus ku kue blue pink harus buat dulu ayy nyam hmmmm ada ice cream paling lanjut ya hahaha gitu sih kulitnya belum gue makan deh kayaknya biar gue deh guset ganya lu ga ikhlas deh ah gue jadi susah hahaha gue susah ngemilnya terporak-porandah aduh lah mas kawai hmm pedep pedep manis-pedep kayak gue hahaha gue coba dulu gengs jadi di roast kayaknya kayak dibakar gitu deh susnya hmm hmm enak emas kayak ga gitu banget kali ya makasih hahaha naik naik ga naik 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 Banget ya kan, udah di ujung acara kita nih, Gengs Jadi ini review yang paling berkesan kayaknya ya? Berkesan setelah Covid ya? Man, kita udah terhadap ginseng, sekarang kita coba makan lagi ya kan? Yes, tambah kongkak udah ke badannya Oke guys, jangan lupa untuk selalu subscribe dalam video team channel Kemudian follow IG-nya juga di dalam video team channel Jangan lupa juga untuk follow IG kita masing-masing Ada gue at Lady Tawai dan Gue at Dinda Gilang Orinas, cameraman kita at Pian Mika Masuk dong kali-kali Masuk dong Ini dan temen gue juga ada di follow di mana emang? Di Aisyahra lah ya Jangan lupa juga Jangan lupa eksis buat Jurnal Holiday Nanti next kita review lah ya Ada culinernya pastinya ya Jadi kita colek-colek baru Iya, oke Jangan lupa tetap di Dali.in channel Hmm, sedang! Oh. Oh. Oh, oh! Terima kasih.